Sejumlah ruas jalan di kota Bandung saat ini kerap terjadi kemacetan karena proyek galian yang memakan badan jalan lebih dari 1 meter. Proyek itu digerak PT Bandung Infra Investama. Proyek itu juga dilakukan di akhir tahun dan di tengah musim hujan. Ada pun pekerjaan itu untuk menanam kabel-kabel yang membentang ke bawah tanah. Seperti diketahui, proyek itu dikerjakan di 143 jalan protokol dengan total panjang 204 km. Untuk tahap pertama, ditargetkan selesai di 29 ruas jalan pada Desember 2024. Saat ini, proyek itu berberjalan sepanjang 16,3 km dan 8,2 km masih tahap persiapan. Pantauan Tribun Jabar di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan, proyek itu memakan sebagian badan jalan dan ditutup sepandu pengumuman. Sehingga pengendara mobil dan motor harus sedikit berbelok ke kiri hingga akhirnya kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan, Direktur Utama PT BI, Asep Wawan Darmawan, memohon maaf atas ketidaknyamanan selama pembangunan dukting tersebut. Hal itu jadi konsekuensi dari adanya proyek pembangunan, Tetapi pihaknya terbuka jika ada masukan, ia menyebut, proyek itu sudah direncanakan sejak 2013. Sebagai respon dari setiap masukan warga, pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan perbaikan karena ada masukan dari masyarakat soal penutup manhole terlalu tinggi, sehingga langsung dilandaikan dengan cara menambahkan cor atau aspal. Selain itu, Asep juga memastikan, pihaknya berupaya mengutamakan keselamatan pengguna jalan selama proses pembangunan berlangsung karena berjalan serentak di titik tertentu. Sehingga terjadi kemacetan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!